Intro Iya, nah kali ini kita sudah berada di Aula Sinfonia Jakarta dan sebentar lagi dalam hitungan menit sudah akan dimulai konser dari Pablo Ziegler dan juga Tokyo Jazz Tango Ensemble dan konser Pablo Ziegler ini juga untuk melengkapi dan memeriahkan acara puncak Jakarta Internasional Tango Festival 2013 Nah, betul sekali dan seperti apa kemerlihan acara ini, kita saksikan bersama Setelah Buenos Aires, Tokyo adalah kota yang Anda dapat menemukan banyak tango Javan accepted tango music in the middle of the Second World War, no? 1940s, you know? Because in that moment, all the rest of the music, the enemy's music like American or whatever was prohibited There's a baron, Megata He loved tango, and he started to broadcast tango in 1940s That means that Japan has an incredible experience with tango music It's not a, this is not a, this is not a, this guy, this guy, they know the way to play tango Which is, which is, was so fantastic for me I'm very happy to be here because it's the, the chance to show to the Jakartian people, all the Indonesian people, this music, we never be here Dan demikianlah tadi kita sudah menyaksikan sang maestro Pablo Ziegler dan juga Tokyo Jazz Tango Ensemble Yang memainkan musik yang sangat ceria, ya, kebanyakan sih yang ceria Ya, dan di akhir acara tadi kita juga sempat menyaksikan penampilan dari Argentinian Tango Show bersama 16 penari tango lainnya Dan itulah tadi penutupan acara dari Jakarta International Tango Show 2013 dan yang pasti All About Tango hari ini ya Saya Rolanda Sambuaga dan... Saya Pak Glorius, Abraham, Berita 1, Jakarta Terima kasih